Kita sudah bersama dengan Rati Purnama Sari, salah satu koban travel umro PT Naila Syafa'ah, misata mandiri. Selamat sore Mbak Ratri. Selamat sore Mbak. Mbak Ratri sudah menyetorkan hampir 400 juta rupiah dengan 9 anggota keluarga akan berangkat, tapi gagal berangkat. Emang waktu itu janji-janjinya dari Biro Perjalanan seperti apa Mbak Ratri? Janjinya itu kita diberangkatkan tanggal 28 Oktober 2022. Lalu tiba-tiba ada berita kalau PT Naila melantarkan jamaah 176 yang dari Kalimantan. Lalu saya koordinasi, tapi si owner selalu bilang aman-aman, selalu bilang begitu amanah, tenang aja, pasti berangkat. Katanya diundur sampai bulan November, tapi November tidak berangkat juga. Ternyata makin ramai berita-berita terlantar di Arab, banyak yang tidak pulang. Jadi kita makin takut, akhirnya kita berinisiatif untuk lapor ke polisi. Awal mula Mbak Ratri bersama anggota keluarga percaya kasih setoran uang untuk umroh ini. Gimana sih? Apa waktu itu yang dijanjikan sama Naila? Kebetulan saya ini daftarnya itu juga sama kakak iparnya owner. Saya percaya karena dia teman dekat saya, langganan saya kan. Jadi dia mengiming-imingkan dia tenang aja, kakak iparnya tuh baik, royal, amanah. Apa yang mau diminta pasti diturutin semua gitu. Atas dasar kepercayaan berarti ya? Iya, karena dia selalu memuji si owner ini. Ternyata si owner ini emang udah sering melakukan penipuan gitu. Tahu menipunya itu dari mana setelah belakangan? Belakangan setelah ada kasus yang terlantar jamaah. Mbak Ratri pun waktu itu, gimana Mbak? Tentang si owner ini ganti nama terus Mbak. Waktu itu sempat gak Mbak Ratri ngecek namanya Naila ini siapa, ownernya siapa begitu agar tidak terjerat dalam kasus ini awalnya? Kan dia kalau dia ganti nama, ganti namanya abi. Jadi kalau kita searching gitu gak akan kebuka. Gak ada, dia gak ada penipuan. Karena dia ganti identitas Mbak. Jadi ganti identitas jadi bersih gitu namanya ya? Ya, di kemenaknya pun dia bersih. Jadi kita bingung ya, mau dicek rekening pun dia masih bersih gitu maksudnya. Waktu itu Mbak Ratri sampai percaya selain tadi kepercayaan, karena rekan juga, apalagi apakah mungkin melihat dari media sosial? Enggak sih, saya lebih percaya karena langganan saya itu. Pelanggan saya yang menarik karena yang punya travel kakaknya sendiri gitu. Jadi total yang di setornya sudah berapa Mbak Ratri? 339 juta. Untuk berapa orang? 9 jemaah. Untuk 9 jemaah hampir 340 juta ya? Iya. Itu katanya sudah dikasih koper ya diiming-iminginya? Iya, saya hanya dikasih koper aja. Habis dari koper itu udah saya gak tindak menerima apa-apa lagi. Kejadwal berangkat gak ada, semua gak ada. Akhirnya saya gak ada kepastian sama sekali. Mbak Ratri ini sudah melaporkan berapa banyak? Mungkin ada korban-korban yang juga bersama Mbak Ratri melaporkan ke Polda? Kalau dari kita kan kebetulan ada grup korban ya Mbak ya. Di situ, di grup korban itu kan emang berisi yang kayak dari cabang-cabang daerah yang mereka bawa jemaah-jemaah. Itu kita ada 100 cabang yang ada di grup. Dan itu yang gak berangkat itu sekitar 1000 jemaah. Tersangkanya sudah ditangkap, ada tiga termasuk Mahfudz. Ada janji misalnya untuk mengembalikan dana ke Mbak Ratri? Gak ada, dia hanya janji-janji paus itu terus Mbak. Nanti saya cicil, saya ini gitu kan. Tapi gak ada, cuma hanya omongan aja gitu. Dan sampai sekarang 339 juta itu belum balik sama sekali, 1% pun? Tidak, tidak sedikit pun balik kepada saya. Karena dia selalu berbohong terus pada saya. Kak, upaya apa saja yang dilakukan Mbak Ratri selain kemarin juga ke Polda Metro Jaya? Saya sudah datang ke kantornya dua kali, ternyata rapat dengan direktur, tidak ada penyelesaian. Lalu saya WA sama owner, sama kakak iparnya, sama Bunda Halijanya, tapi tidak ada balasan terus. Padahal saya selalu bertanya baik-baik kepada beliau. Tapi tidak pernah dijawab. Sampai sekarang? Sampai jumpa di video selanjutnya, untuk melapor. Oke, untuk melapor dan masih menagih ya, untuk pengembalian dananya. Semoga cepat nanti mendapatkan solusinya. Terima kasih Mbak Ratri, salah satu korban penimpuan travel, Umpro PT. Naila.